Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohbilalamin Saya senang sekali bisa menyapa Saudaraku semuanya yang ada Di dalam channel saya ini Pada kesempatan kali ini Saya ingin Menjelaskan ya Mengenai batu mustika Katilayu Sebenarnya batu mustika katilayu ini Energinya selain untuk mancing itu untuk apa saja Jadi akan saya jelaskan Lebih lengkap pada video kali ini Untuk itu silahkan untuk klik tombol like dulu Share, komen, dan subscribe Jangan lupa seperti itu Tombol lonceng juga jangan lupa Untuk ditekan agar bisa mendapatkan notifikasi Jika saya update Video baru yang ada di dalam Channel ini Untuk energi Batu mustika katilayu Bermacam-macam Energinya yang ada di dalam Mustika katilayu tentunya Ada yang untuk Kerezekian Ada yang keberuntungan Ada yang untuk pengasihan Dan lain sebagainya Nah ini menyesuaikan dengan Apa namanya Jenis-jenis Mustika katilayu yang ada Saya contohkan Misalkan Saya punya mustika Saya ingat saya Saya punya batu mustika Katilayu Mustika katilayu Namanya Mustika katilayu Segoro Arto Yang dalam arti Yang adalah Lautan uang Mustika ini memiliki Energi yang Kuat Yang bagus Sesuai dengan namanya Yaitu untuk Kerezekian Jadi Orang yang Punya hobi mancing Dia punya usaha Rezekinya tambah bagus Nah itu Manfaat yang bisa didapatkan Melalui Batu mustika katilayu Selain untuk mancing Entah itu dia punya Pasangan ya Tentang pasangannya Begitu kan Tentang keluarga ya Tentang keluarganya Tentang pekerjaan Maka ada hubungannya Dengan kewibawaan Karisma di dalam pekerjaan Begitu Itu yang Utama Dari batu mustika katilayu Jadi kalau ada yang mengatakan Apa saja Kibagus Untuk manfaatnya Manfaatnya Sangat banyak sekali Menyesuaikan dengan jenisnya Menyesuaikan dengan bentuknya Karakter energinya Bahkan hodannya Itu yang Bisa kita dapatkan Dari batu mustika katilayu Dan ingat Batu mustika katilayu Itu bukan batu Yang berasal dari Getah katilayu Melalui dari proses penarikan Kemudian ada Energi untuk mancing Maka itu bisa disebut dengan Batu mustika katilayu Begitu ya Oke Semoga bermanfaat Cukup singkat Tidak masalah Jangan lupa Ikuti terus Video saya selanjutnya Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton